Bantu Indonesia! Pelatih yang dikaru-karu kepala, sementara ini keluar, bantu kami, dan go! Luar biasa! Disiarkan malam hari. Ini jadwal tim Nas Indonesia versus Lebanon di Laga Uji Coba Tim Nas Indonesia U22-Lex1. Tonton video ini sampai habis karena admin akan kasih info jadwal dan jam tayang resminya. Tim Nas Indonesia U22 akan melakoni Laga Uji Coba kontra Lebanon jelang tampil di SEA Games 2023. Di Laga nanti, skuad Garuda Muda masih belum diperkuat sejumlah bintang Liga 1. Tim Nas Indonesia U22 mulai melakoni rangkaian Laga Uji Coba jelang tampil di SEA Games 2023. Belum lama ini, skuad Garuda Muda berhadapan dengan Bayangkara FC duel tersebut di gelar Selasa, 11 April 2023, malam waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berakhir imbang 1-1. Gol Tim Nas Indonesia U22 dicetak oleh striker asal klub Bayangkara FC, Titan Agung. Selanjutnya, Tim Nas Indonesia U22 akan melakoni Laga Uji Coba melawan Lebanon sebanyak dua kali. Laga pertama Tim Nas Indonesia U22-Lex1, Sus Lebanon akan digelar Jumat, 14 April 2023, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Adapun Laga kedua akan berlangsung minggu, 16 April 2023, di jam yang sama. Kedua Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Sayangnya, Tim Nas Indonesia U22 tidak bisa turun dengan kekuatan terbaik karena masih ada beberapa pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan, TC, termasuk pemain-pemain bintang Liga 1. Pelatih Indra Syafri menjelaskan para pemain persija baru akan bergabung setelah pertandingan penutup Liga 1 2022 hingga 2023 tanggal 15 April. Sementara itu, pemain PSM Makassar baru bisa bergabung setelah Laga tanggal 16 April. Ini sudah dipastikan nanti akan ada datang Arhan dan Marcelino. Pemain-pemain PSM bergabung setelah pertandingan tanggal 16 dan persija tanggal 15. Setelah itu, kami fokus dengan semua pemain yang kami panggil. Ujar Coach Indra selesai Laga Uji coba Tim Nas Indonesia U22 melawan Bayangkara FC, Rabu, 12 April 2023. Itu berarti, winger persija, Witan Sulaiman, dan striker PSM Makassar, Ramadan Sananta, baru akan bergabung dengan Tim Nas Indonesia U22 nanti. Meskipun tidak turun dengan kekuatan terbaik, Tim Nas Indonesia U22 diharapkan mampu mengalahkan Lebanon. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song.